Kasus demam berdarah di Kabupaten Cianjur, Saprak, Nincak, Tahun 2020, Opat, Jumlah, Nang, Aronjat. Kacatet, tepika ratusan kasus DPD, turutang abalukarkan korban Tila Dunia Baru Daktuaan. Reana 218 kasus DPD salilah bulan Januari Tahun 2020, Opat, Iye, di Kabupaten Cianjur, Lewih, Rea, Batan, Samemena. Reana 218 kasus demam berdarah T mengunggulkan korban jiwa Baru Daktuaan dina umur antara genap tepika 14 tahun. Reana warga mengajukan poging dilelawakna anu neba penyakit DPD membalukarkan Dinas Kesehatan Cianjur, Kungsi Kawalahan. Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Yusman Faisal Nambraken, tepika tungtung bulan Januari 2024, jumlah kasus DPD ngaronjat secara signifikan. Pasen Anu Katarajang, penyakit TBD Galibna warga nu umur produktif nyata antara 15 tepika 64 tahun. Nganjauh nyata kasus DERONG Lantaran Kiwari masih dina usum ngiji. Upaya kami saat ini tentu lebih mensosialisasikan ke pemberantasan sarang nyamuk karena itu dapat efektif membunuh jentik nyamuk hingga nyamuk tersebut tidak menjadi dewasa dan akhirnya membawa virus kemudian menginfeksi manusia sehingga jatuh sakit. Di antik itu, Kiwari pihaknya setegap pola ngelakonan pencegahan ku cara poging atau muput pamukiman warga. Tapi pihaknya nyahadepan regen lantaran kawatesanan ku waragad, pakakas, cing SDM, kukituna poging tebisa dilakonan secara masif. Kiwari ata poging te dilakonan ukur dumasar karena pamenta warga. Sameme dipuput atau dipoging pihak nak kudungutus tim surveillance lewi tihela piken nyendeken ayana korban, oge kermaluruh jenjentik rengit aedes ajepti jeng aedes albopiktus, upama gesjenek aya kakara bisa dipuput. Upama temangihan ay jenjentik rengit, deta wongkon anu dilaporkan warga, mangka panalungtikan epidemiologi dicendeken negatif turta disarankan piken umpesayang rengit. Kabupaten Cianjur di wongkuku wongkon anu rawan katarajang DBD nyeta lelawak anu tingkat pangegekna rea, kawas Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cilaku, Jengkarang Tengah. Heri Setiawan, Bandung TV